Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel video saya Di vlog Aquarium Laut kali ini saya sedang berada di River to Ocean Toko Aquarium Ikan Laut di Cemara Asri Medan ya Dan saat ini saya sedang bersama Kohendra ya Dengan Kohendra, owner dari River to Ocean Aquarium Jadi ini salah satu Biota Yang dimiliki oleh River to Ocean ini Ada Harley Quinn Shrimp Ada udang pengantin Yang selalu berpasangan Ada dua ekor dan ukuran ini Udah L Dan kita bisa melihat Diet alami dari Harley Quinn Shrimp ini adalah Starfish Itu kasiannya si Patrick Jadi bakal jadi mangsa alami Dari Dari udang pengantin ini Kok ini bisa cerita sedikit tentang konsep Aquariumnya apa nih kok Ini semi-rift tank ya Semi-rift tank ya Rift sekali Masih belum penuh ya Torolnya masih perlu ditambah Oke Ini kira-kira sudah 3-4 bulan Oke Nanti pelan-pelan mau ditambah lagi Torolnya Kalau size Aquariumnya berapa nih kok? Ini 150 x 60 x 60 Jadi kalau volumenya berapa liter? Sekitar sama-sama sekitar 600an liter ya 600 liter air ya Iya Di Aquarium Dengan panjang Satu setengah meter ya kok? Iya Satu setengah meter Kalau untuk koral ada koral apa aja nih kok? Ada bubble Ini bubble coral giant ya Saya gak pernah ngelihat Bubble coral seperti ini ya Dan bubble nya itu mengembang dengan sangat sempurna sekali Ada dua ekor ya kok? Iya Dua ekor bubble Kemudian Ada green coral Ada coral piring-piring guno kok? Iya Ada green Oke Ini ada brown coral Saya gak pernah ngelihat nih Brown coral yang begitu mekar Biasanya hanya skeletonnya aja ya Hanya cangkangnya saja Kemudian dia gak ngembang sama sekali Tapi ini parameter airnya pasti sudah sangat baik sekali Sudah terbentuk ekosistemnya Dan ini ada Coraline LG ya kok? Di setiap live rocknya ini kok? Iya Sudah mulai apa ya? Ini memang ada dosing kursus kok untuk? Kita ada dosing manual ya Dosing manual Aqua Forest Aqua Forest ya? Oke produk Aqua Forest Purple Up itu ya kok? Iya Oke purple up dari Aqua Forest Kira-kira berapa lama menumbuhkan koral? Seminggu sekali Tumpuh koral lain ya? Satu bulan udah mulai Satu bulan sudah tumbuh nih Coraline LG Ini indikator kalau Aquarium parameter air di Aquarium sudah sehat sekali ya Jadi ini Coraline LG nya gak hanya di live rock Tapi juga tumbuh di dinding aquarium Ini wave maker ya kok? Iya Wave maker nya juga cukup unik nih menurut saya Iya ada yang bisa Jalan yang Oke Kalau saya sih pakai wave maker murahan Harga Rp70.000 ya Hanya ke satu arah saja Tapi ini dia bisa melihat nih Dia bisa menghempuskan Gak perlu banyak Oke wave maker nya bergerak Dia mengalirkan ombak itu wave itu ke seluruh penjuru Aquarium ya Jadi merata sekali Sama seperti di laut ya Sepertinya Ini dia yang ditunggu-tunggu Oke beginilah dia cara Harley Quinn's Rim Ataupun juga udang pengantin itu makan ya Oke Dia memang natural assassin nih Pemburu Ataupun juga pembunuh berdarah dingin nih Oke Bintang laut itu langsung dicengkram Dan kemudian ditusuk tuh dengan menggunakan Dengan menggunakan Dengan menggunakan Apanya tuh ya Kaki-kakinya yang tajam sekali Ini besar sekali ya Saya pernah miara ini Tapi gak sebesar ini ukurannya Ini dijual gak kok? Gak 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 dijual ya Ini koleksi pribadi ya Private collection dari Kohenra Jadi tidak dijual Oke luar biasa sekali Ini coral yang lainnya ada Coral jamur jerawat ya kok? Iya Jamur jerawat ini juga Mekar-mekar banget nih Usia Aquarium ini udah berapa lama kok? Empat-lima bulan Empat sampai lima bulan Kita bisa melihat nih Biota-biota yang ada di dalamnya ini Sudah sangat Tumbuh dengan baik sekali Oke itu bubble coral Kemudian ada jamur jerawat Ini ada GSP ya kok? Oh ini Apa ya? Oke rupanya Rahasia dari sehatnya coral-coral ini Bukan hanya parameter air yang baik ya Oke tapi juga Ini dia Lighting Ataupun juga sistem pencahayaan Yang sangat luar biasa nih Dari lampu merek GESMAN GESMAN Oke bisa cerita sikit kok Tentang lampunya kok? Dia Spekturnya lebih Hitung ya Parnya gitu ya? Iya Parnya lebih bagus Warnanya juga Bisa bisa lebih Brok ya Lebih besar Ini pengaturannya otomatis gak kok? Otomatis Otomatis iya Satu hari Sepuluh jam Sepuluh jam Dia mati ya Kemudian dia hidup lagi Enggak Ada spektrum biru Gitu kok Kalau yang LED kan biasanya Seperti itu Biru-biru Pink-pink Oke Ya kita bisa melihat ini Langsung hasil dari Lighting Yang Luar biasa ini Saya gak pernah melihat ini Plate coral Ataupun juga coral pagoda Yang pentaklenya keluar semua itu Ngembang Melambai-lambai Biasanya itu hanya muncul sedikit saja Di Di mangkok ya Tapi ini bisa keluar Seperti Corel anemon ya Tapi ini coral pagoda Jarang-jarang nih Saya pernah melihat Coral pagoda sesehat ini Ini juga Recordia Yuma Yang sangat mekar-mekar sekali Ya Coraline LG Dan ini yang sangat luar biasa nih Ini coral sinarina Yang Mengembang Melebihi cangkangnya Iya kok Bisa cerita kok tentang Coral sinarinanya kok? Ini Sebetulnya ada teman yang Kita ambil biasa lagi Oke Jadi Disumbangkan sama saya Oke Mungkin Kondisinya agak Parah ya Iya Karena mungkin Cocok disini Mengembang lagi dia Iya Ini Coral yang diselamatkan Kohendra ya Ini coral yang Udah agak Abandon itu Tidak mau dipelihara Begitu dirawat disini Kita bisa melihat itu Wah luar biasa Sempurna sekali Mekarnya ya Sama seperti Coral-coral yang lain Banyak sekali nih Koleksi dari Recordia Yuma Ini coral yang sangat eksklusif Ini pasti mahal sekali nih Harganya Mahal ya kok ya Dirawat Dirawat berapaan tuh biasanya Lokal ya Kalau yang paling mahal Apa kok Donut ya kok Donut ya Ini donut hijaunya tapi kurang lembang ya kok Tapi sepertinya defrag ya kok ya Ini nanasan ya kok Iya Dan ini ada anemun jagung ya kok Anemun genteng ya Ros babutin ya Anemun biasa ya Anemun imu ya Anemun pasir namanya Oh anemun pasir Purple base Purple base anemun Purple base anemunis ya Itu kita bisa melihat Gerut ataupun juga kaki dari anemun ini Berwarna Berwarna purple ya Warna ungu Jadi sama nih seperti Life rock nya Warna coralin nih Warna ungu Oke Luar biasa sekali nih Akuarium satu setengah meter ini Kalau untuk budget membuat akuarium seperti ini kok Berapa kok Sekitar 30 jutaan ya Tapi ini ada yang istimewa ya kok Dari Dari Akuariumnya ya Gak seperti akuarium Tempahan lokal nih sepertinya Ini merek Aquatic style ya kok Ini di import langsung dari Cina ya Oke ini yang membuat akuarium itu Mahal Istimewanya apa ini kok Dibandingkan dengan Aquarium yang lain Dia lebih Silikonnya lebih minimalis Gak kelihatan Dan kalau dari sini Kacanya lebih transparan Biasanya kalau lokal punya kan Hijau ya Ini Dia kelihatannya lebih transparan Kutih Crystal blush namanya Ya Crystal blush ya Dan Ujung-ujung ini Seperti di grafir gitu ya kok Di aging Di aging ya Supaya tidak tajam ya kok Dilemnya juga pakai mesin Dilem pakai mesin Ini Lebarnya berapa Ketebalannya berapa 15 mili 15 mili Oke ini juga luar biasa ya Pintu kaca Supermarket aja Biasanya 12 mili Kalau ini Aquariumnya 15 mili Jadi dia memang Bisa ya Untuk menampung Aquarium Air laut Dengan kapasitas Lebih dari 600 liter Ini kita bisa ngomong Tentang sistem filtrasi kok Oke ini sistem filtrasi Yang dipakai Jadi air Diturunkan Melalui Ini ada chambernya Cember yang menurunkan Air ke bawah Ini dia Gak pakai filter Sok ya kok Ada Ya ini Ku Hendra Buka kabinetnya Kita bisa melihat Ini Sistem filtrasi Ini yang Ini kayak orang barat punya Ini ada filter Sok ya kok Ada 3 Ukuran berapa Ukuran 10 cm 10 cm Filter Sok Kemudian Ini ada Refugeum Pakai Chitomorpha Pakai Chitomorpha Pakai Spaghetti LG Kemudian Ini ada Lampu khusus Kayaknya Lampu biasa Lampu LED Bukan lampu UV Bukan lampu UV Kemudian Ini lari kemana Oh Oke Dia masuk ke Chamber berikutnya Ini ada Return pump Dan juga Chiller Ini pakai Bio pellet Bio pellet Reactor Kalsium reactor Saya belum pasang Jadi kalau Karangnya sudah tambah Saya akan tambah Kalsium Ini ada Bio pellet Untuk rumah Bakteri Kemudian Itu ada Pompa Yang mengalirkan air Tiga chiller Chillernya Ailea kok Iya Ailea Ailea Tipe berapa 500 Tipe 500 Kemudian Kemudian Ini Ritten pump Ritten pump Yang mengalirkan air Kembali ke atas Oke Yang paling istimewa Dari aquarium Ini adalah Ini aquarium Skimmerless Oke Saya punya aquarium Nano tank Hanya 25 liter Bisa Biotanya hidup sehat Tanpa skimmer Tapi kalau Untuk aquarium Dengan kapasitas 600 liter ini Oke Bisa dipikir-pikir Mustahil Oke Jadi ada water change Yang dilakukan secara Regular Perbulannya 15-20% Dari Kapasitas Volume Air disini Jadi ini Skimmerless Kita bisa melihat ya Jadi Piara Ikan laut Tanpa skimmer Itu adalah Bukan impossible Tapi I'm possible Oke Mantap Ini luar biasa Ini Terobosan baru juga Jadi Amonia Ataupun juga Postpart Yang dihasilkan Oleh biota-biota Itu bisa Bisa Direduksi Bisa dikurangi Dengan menggunakan Sistem filtrasi biologis Oke Pakai Chitomorpa Kemudian Pakai Bakteri reaktor Oke Sekarang saya tutup nih Sistem Filtrasinya Jadi Sudah semua Oke Demikian Review Complete review Dari Salah satu Mixed reef tank Terbaik Di kota Medan Punya dari Koko Hendra Ini Dari Owner Dari River to Ocean Aquarium Jadi Orang-orang Boleh datang ke sini Boleh Boleh Tapi Tokonya Tutup terus Gimana Oke Nanti saya kasih Nomor telepon Oke Jadi Buat janji dulu Dengan Koko Hendra Kalau ingin Membeli Ataupun Jasa setting Aquarium Bisa datang ke Komplek Cemara Asri Jalan Boulevard Timur Nomor Berapa Nomor 88 U Atau Buat janji Langsung Nanti Nomornya Saya akan Sertakan Di Channel Ini Oke Don't forget To subscribe And comment Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih